Banjir bandang merusak 12 rumah di perumahan Jati Endah, Dusun Pasir Jati, Desa Jati Endah, kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Sabtu Malam. Bupati Bandung, Dedang M. Nasir menyebutkan masih ada praktik pola tanam tidak benar di kawasan Bandung Utara. Pasca banjir bandang di Pasir Jati, pemerintah Kabupaten Bandung segera mengevaluasi kejadian tersebut. Salah satu penyebabnya yakni masyarakat di wilayah hulu tidak melakukan etika. Bupati Bandung, Dedang M. Nasir mengatakan, berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bandung, wilayah hulu atau KPU, 80%-nya adalah zona hijau, sedangkan 20% untuk bangunan. RTRW, wilayah kecamatan Cilengkrang atau sekitar lokasi banjir bandang, 60% bangunan, sedangkan 40% ruang terbuka hijau. Satu tadi, beraturan mereka berpatokan kepada KPU, kalau tidak, ya kita tidak izinkan, tidak ada izin keluar. Kalau izin keluar itu harus dari rekomendasi gubernur dulu, 15%-20% gubernur memberikan rekomendasi. Ini persis tiga, Pak, dengan kejadian ini mungkin ke atas? Iya, akan kita lakukan. Di atas pola tanam seperti atas. Kemarin kan kamarin kita sudah dari Cemenyan, sekarang ke Cilengkrang. Di sebelah pikir, di Cilengkrang, di kaki Gunung Manglayang, itu kopinya udah bagus. Hijoannya udah oke. Nah, barangkali ini karena musim tanam, nah di daya pertaniannya, biasanya tanamannya, pola tanamnya tidak pakai etika. Danang Nasir menambahkan Kabupaten Bandung dinyatakan sebagai daerah rawan bencana nomor 12 di Jawa Barat. Pihaknya mengimbau agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan terkait dengan cuaca ekstrim yang akan terus berlanjut dan kesadaran masyarakat di wilayah hulu.